Halo, selamat siang anak-anak semuanya kelas 6A dan 6B Senang berjumpa lagi bersama saya Mr. Apri dalam pembelajaran kita ya Hari ini kita masuk ke chapter 2, chapter 2, Medu Direction Direction, namun sebelumnya Mr. Ingatkan kembali Tentang materi sebelumnya yaitu preposition Jadi kalian usahakan supaya tidak lupa ya materi sebelumnya Hari ini seperti topik tadi yaitu Direction, chapter 2 Di buku kalian halaman 12 ya Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, siswa mampu mengenal apa itu Direction Dalam bahasa Inggris Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan Direction Dengan kata-kata yang terdapat di dalam Direction Yang ketiga, siswa mampu berkomunikasi Yaitu asking Direction and giving Direction Dalam bahasa Inggris Nah, anak-anak kita sama-sama ke chapter 2 ya Tidak jarang ditemukan adanya orang asing yang tersasar atau lupa arah Sehingga harus menanyakan jalan kepada warga setempat Namun, jangan khawatir jika Anda suatu saat nanti ditanyakan Do you know where blah 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 is? Yang artinya, apakah Anda tahu di mana di titik Bertanya tentang tempat, bertanya tentang letak ya Karena topik kali ini akan membicarakan tentang menunjukkan arah Atau giving directions Atau direction adalah atribut yang dapat berfungsi Dalam membantu menyampaikan pesan atau perintah Left, right, up, down, etc Untuk disampaikan dan dijalankan oleh kode Nah, anak-anak semua mari kita belajar dulu kosa kata Yang ada hubungannya dengan direction Jadi, kata-kata ini yang sering muncul ketika ada orang asing yang bertanya tentang letak suatu tempat Atau mungkin wind direction, arah mata angin Jadi, mister harap kalian bisa mengenal ya Wind direction itu atau arah mata angin Empat penjuru mata angin Kemudian, harus kita pelajari empatnya lagi Jadi, delapan penjuru mata angin Jadi, kata-kata tersebut Yaitu adalah Go stride Go stride Artinya, lurus terus Kemudian, turn left Turn left itu belok kiri Tentunya, kalau belok kiri lawan katanya adalah belok kanan Dalam bahasa Inggris, turn right Turn right Itu belok kanan Kemudian, go pass Lewati Go pass Kemudian, go long Telusuri Telusuri Kemudian, around the corner Setelah belokan Atau, di dekat sini Itu ungkapan ya, idiom Setelah belokan Atau di dekat sini Around the corner Kemudian, turn back Or, go back Artinya, balik arah Balik Balik arah ya Kemudian, go down Turun Kemudian, go over Lewati Jadi, kalau Istilahnya atas ya Lewati Kemudian, go to Lewati Sama juga Go over Go to Kemarin, kalau di proposition apa? Harus masuk benar-benar ya Tabrak Masuklah intinya ya Go to Kemudian, go up Nike Go up Nike Kemudian, in front of Di depan Ya Namun, sebelumnya Kita harus belajar juga Yang disebut dengan Wind direction Wind direction Itu arah mata Mata angin Nah, umumnya Nah, umumnya ada Empat Arah mata Angin ya Yaitu East Timur Kemudian Lawannya adalah West West itu artinya Barat Kemudian North North itu Adalah Utara South Selatan Nah, empatnya lagi Yang harus kita pelajari Adalah Arah Mata angin Antara utara Dan timur Atau North And East Itu adalah North East Bahasa Bahasa Indonesia Timur Laut Ya North East Kemudian Antara East Dan South Atau Timur Dan Selatan Adalah Di arah mata Angin Disebut dengan Tenggara Jadi, bahasa Inggrisnya disebut South East Nah, timur Laut Tadi disebut North East Kemudian Antara Timur Dan Selatan Yaitu disebut Tenggara Dalam bahasa Inggris Disebut Apa tadi? South East Kemudian Antara Selatan Dan Barat Disebut dengan Bahasa Inggris Indonesia Disebut Barat Daya Barat Daya Itu dalam bahasa Inggrisnya Adalah South West South West Kemudian Antara Barat Dan Utara Atau West And North Ada Aramata Angin Disebut Barat Laut Barat Laut Dalam bahasa Inggris Disebut dengan North West North West Nah, itu Disebut dengan Wind Direction Jadi, kalau Yang lebih luasnya Kalau zaman dulu Nenek Moyang kita Ya, sebelum ada Kompas Ya, arah Sebuah Alat Petunjuk Untuk Mata Angin Jadi, mereka Hanya melihat Matahari Kalau pada Siang Hari Dimana Arah Mata Angin Hari Itu Terbit Dan Diumumkan Atau Sudah Diketahui Bahwa Disitu Pasti Timur Dimana Mata Angin Matahari Itu Tenggelam Atau Terpenam Pasti Disitu Barat Ya, kemudian Sudah Pasti Kalau Mereka melihat Matahari Pasti tahu Posisi utara Dimana Dan selatan Dimana Itu Gampang Nah, untuk Malam hari Bagaimana Malam hari Nenek Moyang Kita Dulu Untuk Mengetahui Arah Mereka Pasti melihat Bintang Di langit Ya, bintang Gugusan Bintang Jadi Kalau Arah Utara Itu Mereka Lihat Ada Gugusan Bintang Seperti Biduk Atau Perahu Ya, kemudian Tenggara Tenggara Itu Ada Gugusan Bintang Seperti Kalajengking Atau Skorpion Kemudian Selatannya Ada Gugusan Bintang Seperti Cross Atau Salib Ya, jadi Mereka Sudah Tahu Disitu Ya, oh Kalau Lihat Bintang Gugusannya Salib Berarti Itu Arah Selatan Dan Lawannya Timur Arah Sini Barat Arah Sini Tenggara Ini Dan Sebagainya Tetapi Dengan Zaman Modern Sekarang Ya, luar Biasa Dulu Perkembangan Dari Itu Disebut Encompes Alatnya Seperti Gambar Ini Kemudian Sekarang Yang Lebih Canggih Lagi Disebut Dengan Google Map Jadi Anak Atau Kita Semua Tinggal Buka Google Map Dan Kita Sudah Mengetahui Arah Oke Anak Itu Yang Disebut Dengan Apa Namanya Tadi Wind Direction Atau Direction Arah Yang Berhubungan Where Is Blah Blah Misalnya Where Is Library Ya Kemudian Kita Jawabnya Misalnya Oh Dari Sini Belok Kiri Terus Belok Kanan Atau Sebagainya Nanti Itu Kalian Temukan Dalam Percakapan Bahasa Inggris Ya Seperti Tadi Ingat Arah Mata Angin Tadi Ya East Tadi Adalah Timur West Barat North West Barat Laut Antara Barat Dengan Utara Kemudian North Utara North East Timur Laut Antara Utara Dan Timur East Artinya Timur South East Tenggara Yaitu Yaitu Antara Timur Dan Selatan Kemudian South Selatan Kemudian Southwest Yaitu Antara Barat Dan Juga Selatan Antara Barat Dan Selatan Southwest Kemudian Arah Mata Angin Antara Barat Dan Utara Yaitu West And North Yaitu Ada Arah Mata Angin Disebut Dengan Barat Laut Dalam Bahasa Inggris Disebut Dengan North West North West Ya Nana Jadi Kalian Harus Paham Delapan Mata Angin Delapan Penjuru Mata Angin Kemudian Kalian Harus Pelajari Tentang Arah Arah Tadi Atau Giving Direction Yang Kita Baca Dari Depan Tadi Yaitu Go Straight Turn Left Turn Right Go Past Dan Sebagainya Sekarang Kalian Akan Ikuti Mister Untuk Activity One Exercise One Listen To The Teacher's Voice In Pronouncing The Words Precious Or Sentences Then Imitate What The Teacher Said Number One Ana Lives In The East Of The Bank Ana Lives In The East Of The Bank Ana Itu Tinggal Di Timur Dari Bank Sebelah Timur Dari Bank Kemudian The School Is Located In The South Of The Mall Letak Sekolah Itu Atau Terletak Di Selatan Dari Mall Selatan Arah Selatan Dari Mall Kemudian The Sun Sets In The West Matahari Terbenam Itu Di Sebelah Barat The Sun Rises In The East Matahari Terbit Itu Di Sebelah Timur The Church Is Located In The North East Of The Temple Letak Gereja Itu Berada Di Timur Laut North East Timur Laut Dari Candi Atau Pura Kemudian The Hospital Is Located In The East Of Restaurant Rumah Sakit Itu Letak Di Sebelah Timur Dari Restoran Itu Kemudian The Bank Is Located In The North West Of Post Office Letak Atau Beladan Dari Bank Itu Terletak Di Barat Laut Northwest Dari Kantor Post Kemudian John's House In The Southwest Of School Rumah John Itu Letaknya Yaitu Barat Daya Southwest Antara Selatan Dengan Barat Southwest Dari Sekolah Of School Kemudian The Factory Is In The North Of The Park Jadi Industri Itu Atau Perusahaan Itu Terletak Di Utara Sebelah Utara Dari Taman Kemudian The Monkey Forest Is In The South East Of The Grove Shop Ya Hutan Monyet Ya Terletak Di Tenggara Southeast Tadi Tenggara 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 Oke Anak Anak Untuk Pekerjaannya Ya Untuk Pekerjaannya Kalian Kalian Hanya Mempraktikan Atau Memperagakan Materi Misalnya Kalian Harus Tau Arah Utara Sekarang Bagaimana Bahasa Inggris Misalnya Face To The North Berarti Kamu Arahkan Wajahmu Ke Utara Dan Sebagainya Kalian Harus Praktikan Oke Untuk Materi Hari Ini Sekian Dulu Nanti Kita Berjumpa Lagi Di Materi Selanjutnya Yaitu Tentang Map Ya Letak Suatu Tempat Kemudian Asking And Giving Your Wax Oke Anak Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Sekian Dulu Dan Kalian Tetap Jaga Kesehatan Di Rumah Bye Sampai Jumpa